Halo sahabat Dominity, berjumpa lagi dalam tutorial Domain School. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menampilkan value tag input pada alat. Nanti kurang lebih saya akan membuat hasil seperti ini. Jadi ketika saya klik isi misalkan email terus password terus klik submit maka muncul di dalam alatnya email sama password. Nah nanti kurang lebih saya akan membuat seperti itu. Oke langsung saja kita praktekan. Disini saya sudah mempunyai file html nya. Oke teman-teman yang belum punya silahkan buat. Disini saya mempunyai menggunakan CDN dari bootstrap 4. Jangan lupa juga core jQuery nya. Teman-teman download dari jQuery.com disini. Ambil aja yang online. Saya akan klik kanan. Copy link location. Karena saya disini sudah mempunyai nya. Saya tidak perlu download lagi. Oke langsung saja kita praktekan. Pertama kita buat dulu. Variable document. Ini jangan lupa ya. Kalau mau nulis javascript harus di download dengan tagscript. Dia harus berada di dalam tagscript. Variable document. Kita akan mengatur CSS untuk class container nya dulu. Type container. CSS. Buka kurung kurawal. Type background. Type background. Karena disini CSS nya lebih dari 1. Maka setiap property dan value harus dikasih. Putip. Background nya. Kasih misalkan. 8. 1. P. C. E. C. Nanti kayak warna. Biru biru laut. Lalu untuk. Property yang kedua. Kita pisahkan dengan. Koma. Bikin kutip lagi. Color. Color. Saya kan color nya. Saya kasih. Black aja. Atau kalau. Kita kasih. Kode aja. bagar 2D3436 2D3436 lalu saya kasih padding buat jarak diisi yang terkonten dengan kontainer padding nya misalkan padding 5px terus kita kasih margin top margin top 10px oke kalau sudah kita bikin pengaturan CSS buat h3 judulnya h3 titik CSS buka kurung buka kurung kurawal sama disini dia lebih dari satu property maka kita harus gunakan kutip misalkan color nya saya kasih warna red sekenan koma untuk property selanjutnya saya pengen judulnya itu berada di tengah-tengah jadi dikasih dia text line center text align oke cukup aja untuk pengaturan h3 nya sekarang saya pengen membuat fungsi dari si form ini jadi nanti ketika saya mau klik tombol submit ini maka saya akan mendapatkan value atau input yang saya ketikkan di class apa di input tab email dan di input tab password kita buat oke kita buat variable kita buka kurung nama dari button nya event nya klik jadi ketika saya klik nanti akan muncul alert untuk mengasih tahu nilai dari si form tersebut klik function kita bikin variable buat nampung nilai dari input tab email kita bikin fungsi buat memanggil id dari input tab email karena dia berupa string kita harus kasih kutip lalu kita tuliskan id nya user disini saya membuat dia id user buat mengambil nilai dalam tab input di dalam form kita harus menggunakan fungsi file value kita copy aja buat si password nya lalu kita masukkan variable 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 ini ke dalam alet disini email untuk menggabungkan string dengan dengan variable variable di dalam javascript jQuery kita menggunakan fungsi tanda plus lalu masukkan nama variable nya user kita 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 buat user disini salah maaf disini harus kasih pas terus biar dia pindah baris baru biar dia pindah baris baru kita gunain fungsi n password password dengan semua disini kita menganggil variable pass disini juga id nya ganti id nya id pass ini dari sini efek copy paste itu oke kalau sudah kita cek dulu sebelum kita lihat hasilnya set dulu A3 class container oke class container CSS nya button tulisannya sudah benar jika button di klik maka saya akan mengambil nilai dari input type email dan input type password oke id user id pass value alat email user bootstrap nya sudah dcd.com nya sudah oke kita save coba kita lihat hasilnya klik kanan open in browser folder oke kurang lebih pastinya sama kayak yang tadi saya demoin coba kita praktekin kita tulis email query passwordnya 123456 submit oke disini kita rala dulu disini penulisan alatnya salah klik kanan open in browser klik kanan open in browser passwordnya 123456 oke cukup mudah bukan oke itulah tadi pembahasan saya tentang cara menampilkan value tag input menggunakan alat pada jQuery oke sampai jumpa di learning domain school berikutnya terima kasih 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 terima kasih